Intro Latih timnas Indonesia U23 Sinteyong mengkritik gaya permainan anak asuhnya yang cenderung lambat saat menjalani laga uji coba melawan Pohang Steelers di Steel Yard Stadium Pohang Sabtu kemarin. Setelah menang 4-2 atas Andong Science Collect Timnas Indonesia U23 Tumbang 0-2 dalam laga uji coba kedua pada rangkaian pemusatan latihan di Korea Selatan. Dari kekalahan melawan Pohang, Sin memamparkan sebuah masalah yang menjadi biang kekalahan tim. Latih asal Korea Selatan itu juga menyoroti taktik membangun serangan yang masih loyo ketika berada di zona pertahanan lawan. Sinteyong mengatakan tempo permainan yang lambat dari skuad Garuda berdampak pada proses penyusunan serangan yang juga pelan. Berkaca dari kekalahan tim Kaliga 1 tersebut, Sinteyong akan menjadikan evaluasi sebagai bekal laga uji coba berikutnya. Timnas U23 direncanakan bakal menghadapi Daejun Hana Citizen Rabu mendatang. Pertandingan melawan Daejun Hana Citizen akan menjadi penutup rangkaian pemusatan latihan di Korea Selatan selama dua pekan sebelum Timnas U23 kembali ke Jakarta, lalu terbang menuju Hanoi, Vietnam. Sementara pemain Timnas Indonesia U23 Muhammad Rituan mengatakan timnya sudah berusaha maksimal meraih kemenangan. Namun aspek fisik menjadi salah satu faktor Timnas U23 kesulitan menandingi permainan Pohang Steelers. Terima kasih telah menonton!